Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du Pemirsa kita kembali lagi di Muslim Inspiratif di kesempatan kali ini Saya berkunjung di Home Autist Center Dan saya ingin berjumpa dengan seorang guru yang mendidik anak-anak berkebutuhan khusus Ya ada Pak Tri, lebih akrab dipanggil dengan Pak Tri Dan nampaknya beliau sekarang lagi ada aktivitas di dalam Untuk itu langsung aja kita akan jumpai beliau Untuk ngobrol bagaimana pengalaman beliau dan bagaimana cara mengatasi anak-anak autist Yuk langsung aja Oke Pemirsa Kita sudah berjumpa dengan Pak Tri Langsung aja kita sapa Assalamualaikum Pak Assalamualaikum Sehat Pak ya Alhamdulillah Alhamdulillah Nah ini Pemirsa Ini Pak Tri Dan beliau ini adalah seorang guru Anak kebutuhan khusus Anak kebutuhan khusus ya Masya Allah Dan ada pasien kita nampak ya Pak ya Sedang lagi session terapi Boleh ini kita lihat-lihat Pak ya Silahkan Oke Pemirsa langsung aja bagaimana kondisi pasien yang sedang diterapi Dan nanti kita akan berbincang-bincang terkait dengan pasien tersebut Yuk langsung aja Ayo mari Pak Bisa diizinkan Buka desa bukan Izin permisi Halo Nah ini Pemirsa Kita sudah di dalam Dan ada pasien yang sedang diterapi Pak ini adik kita ini usia berapa nih Pak? Dia kurang lebih umur usia Mereka tahun setengah Dengan diagnosa dari ahli Dokter Spesialis anak biasanya Atau Psikolog Klinis ya Jadi Beliau ini sudah terdiagnosa ASD Atau autistic spectrum disorder Jadi Kurang lebihnya Ini sudah mau Satu tahun ya terapi Oh satu tahun terapi Kondisi dia ini seperti apa biasanya Pak? Yang membuat dia beda dengan anak-anak yang lain Anak autistic ini memang Kalau bahasa autism sendiri Autism Karena bahasanya Anak yang seolah-olah punya dunia sendiri Jadi dia asik dengan Akan dikumpulkan misalkan Satu Sepuluh anak dengan autism Dia akan sendiri-sendiri Karena dia punya Dunia Autistiknya itu Dia sendiri itu Jadi Masing-masing Ada yang mungkin muter-muter ya Ada yang sambil lompat-lompat Lapping gitu Ada yang muter-muter Lalu ada yang Dengan mobil-mobilannya yang asik Diputer-puter rodanya Ciri khasnya gitu Ya Tujuannya dari terapi ini adalah Mengeluarkan dari dunia sendirinya itu Ke dunia kita Kurang lebihnya seperti itu Apa mungkin bisa sembuh Kalau anak-anak autistic itu Pak? Normal seperti anak pada umumnya? Dulu adalah gangguan yang Seumur hidup Yang tidak bakal sembuh dulunya Dulu dia juga seperti itu Sekarang dengan Perkembangan zaman yang Dan kemajuan-kemajuan Beberapa riset-riset ilmiah ya Bahwasannya Anak-anak dengan Gangguan dan perkembangan khusus ini Juga bisa Berkembang Sebagaimana anak-anak pada umumnya Dengan harapan Dengan di terapi itu Dia akan Mengejar ketertinggalannya itu Misalnya Dari misalnya Anak nabat bicara Maka kita akan Dengan terapi bicara Akan mengejar bicaranya Oh artinya Dia ada Sedikit keterlambatan Artinya hanya butuh Kita mengejar aja Betul Betul gitu Kalau bahasa Kemarin kita pernah bahas ya Bahwasannya Autism ini bukan penyakit Tetapi kalau bahasa Dalam bahasa ilmiah disebut Disorder Disorder berbeda dengan Desiase Desiase itu Memang penyakit Tapi kalau disorder itu Gangguan Gangguan tubuh kembang Maka maknanya Bukan sembuh Seperti halnya penyakit Tapi Anak-anak ini Mampu terkejar Perkembangannya Sudah berapa persen Ada yang sampai 95% Ada yang sampai 98% Kalau sampai 100% Menurut para ahli seluruh dunia Sepakat tidak ada Intinya dia Bukan sampai Sedih Seperti mungkin Seperti manusia Seperti tipikal Seperti kita Artinya ada meninggalkan Selain apa Kejala sisa Biasanya Tapi adik kita ini Bisa bicara Saat ini belum Belum bisa bicara Belum mau bicara Tidak mau bicara Belum berarti Tidak bisa bicara Tapi dia Karena dia asik Dengan dunia sendiri Kemampuan mirroringnya Kemampuan menirunya Ini masih butuh di asa Jadi nanti ada alat Ada alat Wisherpon itu Dia sering mendengarkan Contoh Kita bicara seperti ini Dari proses meniru Jadi ini Dalam proses Untuk Lagi ini ya Sedang proses dia Pertama Kita akan terapkan Untuk belajar Seperti di sekolah Dan duduk di kursi Bersama Dan yang terunik adalah Kita satu guru Satu Anak Satu ruangan Dan satu alat-alat terapi Berarti satu kelas Gurunya satu Mulutnya satu Alat-alat Dengan alat-alat terapi Masya Allah Jadi sekarang ini Adi Kita siapa namanya tadi Umar Adi Umar ini Sedang melatih Motori kalus Dan ini melatih Masih Pra-akademik Hanya corat-corat saja Untuk mengevaluasi Memegang Motori kalusnya Apakah tepat atau tidak Ini masih lemah Untuk gurunya sendiri Apakah harus Punya keahlian khusus Pengalaman khusus Apakah hanya Sudah S1 pendidikan Ini bisa mengajari Anak-anak seperti ini Itu bagaimana Masya Allah Memang Yang berkecimung Di bidang anak Berkebutuhan khusus Itu kalau bahasa saya Panggilan jiwa Jadi Kalau bukan panggilan jiwa Walaupun basicnya Dari psikolog S1 S2 S3 Kemudian dari Kalangan-kalangan Yang memang Basic-basic Yang di Indonesia Yang sangat mendukung adalah S1 Psioterapi S1 Terapi cara S1 OT Oopasi terapis Itu yang basic Yang menulis Ini psikolog Atau dari Sarjana pendidikan Tadi semua itu Basic-basic ini Sebetulnya sangat mendukung Kalau disertai dengan Panggilan jiwa Anak menang Mengajarkan anak-anak seperti ini Karena ujian yang sangat luar biasa Pertanaman yang ditanapkan adalah Sabar Ya bener pak Mas mesti sabar loh Sabar Sabar Tiba-tiba Nanti anak-anak itu Tiba-tiba nyerang Gurunya Kadang ditarik Kadang tiba-tiba Buang air besar Buang air kecil Ya anak S1 S2 Saya ngajarin ini Seru nyebokin Sama kencing ini Akhirnya Banyak Kita sendiri ya Di sini ya Di rumah utis Itu beberapa Anak-anak S1 S2 Psikolog Gak tahan Paling tahan Satu bulan Karena belum panggilan Jiwa Masya Allah Tapi kalau ibu ini Sudah Beliau sudah Basicnya beliau adalah Dari guru TK Jadi ada Dasar mencintai dunia anak Kemudian boleh juga Antusias untuk Mau belajar Kemudian kita Bekali dengan training Dan beberapa Seminar-seminar Dan workshop Dari luar negeri Yang ada di Misalnya ada di medan Kita ikutkan Karena ilmu Anak berbutuhan khusus ini Adalah ilmu yang Saya bilang masih langka Sangat langka sekali Jadi kita seorang Siapapun yang peduli Dengan anak-anak Mau belajar Mencintai dunia anak Kemudian mau kerjasama Dengan tim Tapi biasanya Kalau belajar ini Sampai berapa jam sih Session normal Kita sampai 90 menit 90 menit Terhitung Waktu maksimal Nanti sebetulnya Ada sisa 30 menit Itu untuk konsultasi Antara orang tua Dengan gurunya Karena materinya Semua tersusun Dengan apik ya Nanti ada Metode Oh gitu ya Masya Allah Berarti Ada juga belajar warna Ini konsep Konsep warna Oh seperti itu ya Masya Allah Dan pasien kita sekarang ini Yang ada dua jenis Ada yang pulang pergi Ada juga yang Ada yang full day Ada yang asrama Ada yang session terapi Ini session terapi Session terapi Dua jam aja Terus pulang Kemudian ganti yang lain lagi Berarti ada yang full day Ada yang full day Di sini juga Pak Yang adit Tadi si adit Ada anak adit Ada anak adit Itu umur 14 tahun Disarankan bagi para orang tua Yang memiliki anak berkebutuhan khusus Yang sudah usianya remaja Dan itu bukan rahasia lagi Biasanya Cara rahasia Kenapa jadi rahasia Karena orang tua Yang punya anak seperti ini itu Beban mental Dan beban moralnya Dan sangat tinggi sekali Sengaja kadang-kadang Orangnya menyembunyikannya Jadi Anak-anak yang sudah remaja Dengan diagnosa Berkebutuhan khusus Itu Kalau sudah di rumah Dibiarkan aja di rumah Akan menjadi Seribu satu permasalahan Contohnya anak yang sudah remaja Nanti Makanya saran kami sih Untuk yang di full day-kan Karena kegiatan kita setting Dari pagi Sampai Sore Nanti Dari Tadi hacking pagi Kemudian kita Dari jam 10 sampai jam 12 Belajar Nanti break lagi Kita habis makan siang Sholat juhur Sampai diatur sampai sore Jadi sangat efektif sekali Bagi anak-anak yang sudah remaja Yang berkebutuhan khusus Sebaiknya masuk ke kelas yang Full day Jadi lebih terangkat Oke Kalau boleh kita Kunjungan ke sana Oke baik silahkan Oke Masya Allah Nah Pemirsa dimanapun Anda berada Kita akan coba Berkunjung Ke tempat satu lagi Sebelah Di sana ada Anak-anak yang Sedang dirawat Dan juga Full day Pak ya Setelahnya Lalu itu langsung aja Terus ikuti perjalanan kita Yuk Nah ini Pemirsa Ada pasien yang berikutnya Dan ini Fatih Pak ya Ananda Fatih Usianya 5 tahun Perbedaan sama yang tadi Pak Si Umar Umar dan Fatih Sama-sama diagnosanya Autism Autism Jadi Tapi Allah Allah Sudah progresnya Sudah luar biasa Dan sudah dirasakan orang tuanya Sekarang si dia sudah materinya Masya Allah Kita terapi bicaranya itu Dengan pendekatan Metode Ikro Sudah berapa bulan dia disini Pak Ini masuk terhitung Ada sekitar 6 bulan 6 bulan Ananda ini dari Aceh Aceh Dari Aceh Masya Allah Dari jauh berarti Pak Jadi bagaimana Dari Aceh Kebetulan karena punya anak seperti ini Di Aceh Tidak ada tempat beberapa terapi Harus ke bandar Acehnya Jadi Akhirnya Ananda ini Orang tuanya buka usaha Disini sekalian Biar anaknya bisa terapi di Medan Oh gitu Masya Allah Usahnya 5 tahun tadi ya Masya Allah ya Mamanya senang Sudah komunikasi sudah dapat Satu arah Kalau ditanyain bisa Siapa namanya Nanti harus dapat ini Kalau saya yang bicara Mungkin gak mau dijawab Coba-coba ini Ayo Mau diizinkan Mau diizinkan dulu kita ya Boleh ya Halo Halo Pati Ya Pati Masya Allah Siapa namanya Namanya siapa Bosa Siapa namanya Saya namanya Pak Bodi Berapa umurnya Berapa 5 5 Tahun Jadi tahap bicara Sudah membeyo Tahap-tahap Bubbling Membeyo Atau keolali Terus speak baru Komunikasi dua arah Oh gitu ya Tapi awalnya nih Belum Belum Karena masalah ikranya Sudah ikranya dua ya Sudah ikranya dua Masya Allah Pandi Anak so Anak so Soleh Fatih anak Soleh Soleh Masya Allah Oke silahkan Nanti kita lagi Fati Baca ikranya Sama Ibunya Ibu guru Masya Allah Luar biasa Seperti itu pemirsa ya Luar biasa Artinya sudah ada perkembangan Mungkin awalnya mungkin Belum bisa bicara Atau sulit bicara Terus sekarang udah mulai Agak membeyo lah Istilah Ya sudah membeyo Awalnya memang Tidak tertarik dengan bicara Jadi yang terunik dari kasus autism itu Dia bukan tidak mau bisa Tidak mau Tidak bisa bicara Tapi Tidak ada motivasi untuk bicara Sehingga insting primitifnya lebih dominan Kayak misalkan Menginginkan sesuatu Dengan menangis Dengan ngamuk gitu Jadi Ada beberapa teknik Diantaranya orang tua Saya Sedangkan ada edukasi Di peluk dulu Mau mau apa Mau makan ya Jadi Mau makan Arahkan mulutnya Seperti itu sih Biasanya diajarkan Untungnya anak-anak ini Kalau tidak diterapi Maka insting primitifnya Akan lebih dominan Oh gitu ya Artinya harus diterapi Supaya Lebih terarahkan Di bimbing Diarahkan gitu Kemudian biasanya Anak-anak insting primitifnya Selanjutnya adalah Dimana pengen buang air besar Buang kecil Disitu dia Langsung Gitu Tapi kalau Fatih ini gimana Sudah terkondisi Dan kalau Gelisah misalkan Gak mau duduk Puncang-puncang Berarti Mau apa Bilang ya Mau pup Atau mau Buang kecil gitu Nanti kita arahkan ke kamar mandi Sudah paham Sudah paham Masya Allah Jadi banyak besar Bagi anak-anak berkebutuhan khusus Punya anak-anak seperti ini itu Kemandirian itu akan dibangun Di awal-awal Sebagai fondasi Kemandirian hanya makan Buang air besar Buang air kecil Kemudian Itu semua akan diajarkan Yang terang-sederhana Bagi anak-anak tipikal Itu sederhana Bagi anak ABK Itu sesuatu yang Luar biasa Sampai segitu ya Masya Allah Berarti sudah ada perkembangan Ini sudah sampai Ikrok 2 nih Dari awal Dari ikrok 1 Dari ikrok 1 Betul Dan pengucapannya Pas ya Masya Allah Berarti ada kemungkinan Seperti anak-anak Seperti ini Bisa hafal Quran Dan lain sebagainya Tentunya Nanti Semen saya hari ini Ada Habibu Salam Beliau Sudah menghafal Dua Jus Dua Jus Jadi bisa Mungkin dari Habibu Salam Lagi pulang ke Jambi Masya Allah Si Habibu Salam Remaja autis Yang sudah menghafal Dua Jus Dua Jus Dua Jus setengah Sebetulnya Kita lagi bimbing dia Untuk ini Bisa ternyata Amir saya Masya Allah Luar biasa Oke Tapi ini masih ada lagi Pasien Pak Kita ada anak-anak Yang remaja Yang di kelas full day Dan ada yang Diasramahkan juga Tadi kita bilang Ada yang Kalau sudah diasramahkan itu Yang orang tuanya Sudah Tidak sanggup lagi Menghadapi anak-anak Seperti yang Dengan seribu satu Permasalahan Nanti kita akan Buka coba Ada anaknya di sana Kita akan ungkapkan Bagaimana sih Kenapa pentingnya Harus diasramahkan Karena Umumnya kalau di rumah Itu anak-anak ini kan Berkembang dengan Aturan dia sendiri Atau dia dengan Istingnya sendiri Makan tidak mau berhenti Di rumah Kalau yang kasus Yang saya sebutkan ini Memang kasus real ya Dia selalu Kalau di dalam rumah Maunya tidak mau pakai baju Dengan usia 18 tahun Makan tidak berhenti Jadi makan Terus Walaupun sudah kenyang Secara kenyangnya ada Kemudian tadi Telan yang bulat senang Lalu senang Yang bukan makanan dimakan Sampai segitunya Sampai sekarang Begitunya Luar biasa Kemudian kolat tidurnya Siang buat malam Malam buat siang Waduh Repot Oke kalau gitu Boleh kita lihat Silahkan Oke Pemirsa Penasaran nih Bagaimana Langsung aja kita kunjungi Makasih Ibu Nah pemirsa kita kembali lagi Di Muslim Inspiratif Dan kali ini Pasien kita berikutnya Ada Ananda Jidan Ananda Jidan Misalnya Orang lebih Misalnya 18 tahun 18 tahun Dengan sama autism Yang kategorinya yang low function Dan ditambah lagi juga non verbal Ini gimana nih perbedaannya Kalau yang non verbal itu Tidak bisa dicara-cara Selain kita Kalau di perintah-perintah Paham Kemudian Lebih kepada Kayak dia bahasa isyarat Misalkan bahasa isyarat Misalkan isyarat Instinct primitif aja Ini makan gitu Kemudian yang low function Dengan usianya yang 18 tahun Dia yang kategori akademiknya itu Di bawah rata-rata Oh gitu Jadi itu badannya sebesar ini Masya Allah Sering ngamuk gak Kalau yang ada Masya Allah Muncul perilaku Ini implosif Jadi kalau ngamuk Mau juga nyerang gurunya Nyerang gurunya Kalau badannya gini Kalau kena ketonyor ya Masya Allah Tapi pernah gurunya kena gitu Pernah biasanya Tarik rambut Tarik baju Kadang-kadang Tapi itu dalam sebulan Paling muncul 2-3 kali Oh gitu Jadi tipsnya itu Kalau untuk menenangkannya gimana? Ini saya ada tantrum nih Jadi ketika tantrum seperti itu Biasanya Dengan usia seperti ini Besar biasanya Kalau saya Biasanya pegang tangan doanya Kemudian Didekapkan Mematah Gitu Bisa jadi Kalau lagi dia Misalkan ada lagi Libidon yang tinggi Biasanya ngosok-ngosokkan Kemaluannya kan gitu Jadi Kalau ada Kedua kamar Dia sendirian boleh Ini di kamar Tempat tidur Misalkan dia Telungkup biasanya Dan itu kan dorongan-dorongan Seksual yang alaminya Selama ini Kita tidak Sampai vulgar kan Misalkan di dalam ruangan Yang tertutup Dan ini PR besar Bagi para orang tua Yang punya anak Berkebutuhan khusus Yang sudah remaja Berarti seperti itu Dan untuk makannya Kayaknya buah aja Dia ini betul Anak-anak yang autisme Itu umumnya Beberapa riset ya Jadi ada yang pro kontra Tapi yang lebih banyak Terutama yang kesusung Autisme itu Ada diet Diet KFCF setelahnya Dimana diet KFCF ini Menghindari tepung terigu Susu sapi dan gula Kalau bahasa Medisa sederhananya Kalau zat ini Masuk ke dalam Tubuhnya si anak Perkebutuhan khusus yang Autisme ini Itu Ada dilakukan riset Rambut Terses urin dan darahnya Itu dia mampu menghasilkan Senyawa narkoba Disebut Tersomorfin Sehingga dia Kadang-kadang Siang dibuat malam Ya bisa sampai Dua hari gak tidur Kalau Zidani pernah juga seperti itu? Pernah sepernah Dan Beberapa Waktu awal-awal ya Biasanya gitu Jadi siang selama ini Buat bergerak Kemana gitu Ini sedang kondisinya Enggak Tapi Ini bisa Bila mau apa? Mau Mi Nom Seperti ini Tidak mau diungkapkan Misalkan dengan cara Langsung gitu Iya Tapi misalnya ini Ada praktik sih Oh gitu ya Oke Kalau gitu mungkin Biar lebih enak ngobrol Kita mungkin bisa duduk aja Oke baik Oke Pemirsa Biar lebih enak ngobrol Mungkin kita akan duduk disudah sana Oke Terima kasih ya Oke Mirsa kita kembali Tadi di Muslim Inspiratif Dan tadi udah keliling-keliling Kita untuk lihat Kondisi anak-anak autis Yang sedang dirawat Di Ya Home Autis Center Autis Center Ya Masya Allah Dan Sebelum kita Ngobrol Lebih jauh lagi Berkaitan dengan Anak Autis Sebenarnya Home Autis Center ini Didirikan Mulai kapan Dan latar belakangnya Apa sih Pak? Oke baik Nah Masya Allah Awalnya Saya adalah seorang terapis Yang Biasanya di sistem kontrak Oleh kalangan-kalangan Yang menang atas ya Seperti pejabat Di tahun 2003 Begitu saya Ini saya sempat ngajar Di SLB Jakarta Dan saya Basically dari pendidikan Anak di Jakarta juga Sempat ngajar Di YSN Katolik SLB Jakartolik Itu awal-awalnya Kemudian saya dapat Tawaran untuk ke Sumatera Di kontrak ya Jadi ada beberapa Lah Dari berangkat Dari saya Ditangani orang-orang Yang dengan ekonomi di atas Ternyata Yang punya anak-anak Berkebutuhan khusus ini Tidak Tidak Awalnya juga Saya berpandangan sama Yang punya anak-anak Pasti orang-anak Dengan ekonomi di atas Ternyata Masya Allah Dengan izin Allah Saya dipertemukan Beberapa orang tua Yang beliau kadang-kadang Hubungi Sehingga cerita Untuk menterapi Anaknya saja Jangan untuk menterapi Anaknya Untuk makan sehari-hari saja Beliau tidak Harus mengutang Tetangganya Jadi atas pedulian itulah Kami di Homo Tisantari itu Membuka Semacam wadah Untuk anak-anak Beruntungan khusus ini Saat ini Karena kita bentuknya Pelayanannya Mandiri Dan bukan dari Layanan pemerintah Jadi kita mandiri Dimana kami sistemnya Dengan sistem Subsidi silang Dalam istilahnya Jadi yang mampu Membantu Yang kurang mampu Dalam hal pembiayaan terapi Karena banyak Kalau ditanyakan Pada orang tua Untuk menterapi Anaknya seperti ini Ada yang bilang Patri Saya untuk menterapi Anak saya Sudah cukup Untuk bisa membeli Sebuah ruko Saya percaya Ada yang bilang Untuk membeli Sebuah alpat Saya percaya Dan itu Awalnya Jadi akhirnya Semua wadah Homo Tisantari ini Akan mewadahi Beberapa orang tua Yang siapapun Dan kami tidak Semuanya Baik kalang Tidak memandang agama Status ekonomi Kemudian Suku Bangsa Semuanya Kami tampung Di Homo Tisantari ini Sebagai wadah Yang nantinya Akan membimbing Anak-anak Dengan perkulitan khusus Untuk target Bisa mandiri Bagi yang remaja Bagi yang remaja Kita akan bimbing Kewirausahaan Melatih bakat Minatnya apa Kemudian Fondasi awal Yang akan kita bangun Di Homo Tisantari ini Anak-anak ini Diajarkan kemandirian Jadi itu awalnya Dan dirinya tahun Kita dari tahun 2005 2005 2005 Di Sumatera 2005 Masya Allah Sudah kita sudah Bicami ya Berarti sudah Sekitar hampir 20 tahun Ya kurang lebih 20 tahun 18 tahun Masya Allah Berarti sudah Sudah lama Mungkin puluhan Mungkin ratusan Pasien yang sudah Di tangan Betul Kami ada beberapa Cabang ya Di Pematang Siantar Ada Kemudian Untuk Antara balik Ada beberapa Rekanen kita Homo Tisantarnya Kayak di Tebing Tinggi Terus ada Sekarang ini Alhamdulillah Sudah beberapa Di tempat Di Biren Di kota Biren Alhamdulillah Sudah ada Rekanen disana Jadi bagi Orang di Sumatera Daerah Biren dan sekitarnya Bisa Rucuk ke beberapa Tempat yang terdekat Untuk Terapi sendiri Apakah Diterapi itu Harus sampai Seumur hidup Atau mungkin Ada jaraknya dia Oh ini udah Bisa dipulangkan Jadi anak Perkebutuhan kursus ini Menurut Kita kembali lagi Ke resit WHO ya Bahwasannya Anak perkebutuhan kursus ini Menurut WHO Ada dua Menurut riset Yang low function Sama high function Itu bedanya Yang high function itu Artinya dia Kecerdasan di dasar Rata-rata Dan dia Mungkin Jangka pendek Misalkan dia bisa sampai Bisa sekolah Sampai kelas 5 SD Kita lepas Bahkan sampai kuliah Sampai kuliah Kalau yang low function Itu Butuh penanganan Seumur hidup Butuh penanganan Seumur hidup Karena dia Fungsi dirinya aja Gak paham Sampai-sampai terparah Itu sampai Kotorannya sendiri Buat mainan Sampai-sampai masuk ke Sampai Betul Masya Allah Zubina Minda Di kesana dimakan Ya betul Sampai seperti itu Dia yang low function Makanya butuh Penanganan seumur hidup Untuk jangka pendek Anak-anak ini Kita Kalau sudah mandiran Kita capai Maka bisa kita akan Bimbingan ke rumahnya Kita target Target 6 bulan Dibimbing disini Untuk sampai kemandirian itu Kemudian nanti Dievaluasi 3 bulan sekali Kemudian di 6 bulan Kita dudukan bersama orang tua Ini loh kemandiriannya Sudah dicapai Nanti mohon diulang Lagi di rumah Seperti ini Seperti ini Seperti itu Tapi ada juga Yang modelnya Kalau di rumah itu Karena mungkin sering Mencelakai orang Dan lain sebagainya Ada yang sampai Dipasung Apakah Dipasung itu Bisa jadi alternatif juga Sebenarnya Mungkin awam ya Karena tidak paham Dengan kondisi Memang benar Karena di senak seperti ini Kan sangat dipraktif Atau kelebihan tenaga Sehingga Ketika tenaganya Tidak tersalurkan Maka Dia akan Berlaku Kita bilang negatif ya Kayak merusak barang-barang Kemudian Kalau ada orang Di sekitarnya Dia nyerang Jadi mungkin Bagi rawam Dengan cara dipasung Mungkin jadi solusi Padahal yang terbaik Adalah beberapa Riset ilmiah ya Bahwasannya Terapi perilaku itu Pondasi utama Bagi anak-anak Dengan gaun perilaku Seperti ini Kemudian ada beberapa Pendekatan diantaranya Diet GFCF tadi Itu akan sangat Membantu sekali Mengapa? Karena anak-anak ini Mampu menghasilkan Senyawa narkoba Dan alkohol Sehingga dia Seperti orang alkoholik Kalau marah Luar biasa Seperti orang yang Pecandu gitu Marah ya Seperti tidak Manusia Kadang mau kita Diserangnya dengan Membabi buta Dan kita guru-gurunya Sudah kurang dapat Pengalaman seperti itu Masya Allah Digigit Dicakar Ditampar Ditonjok Itu Sudah sesuatu Yang jadi Makanya Panggilan jiwa Untuk menjadi seorang Guru anak berikutanku Benar Oke lah Bapak kan Laki-laki Artinya Kena toncok Maha Biasa Kalau yang perempuan-perempuan Tidak ada yang trauma Masya Allah Jadi ada hikmah Bagi para Yang umahat Yang bisa jadi gurunya Dari guru Perkutuan khusus Yang perempuan Ada satu Kisah kawan saya Yang ketika Anak menangan Yang sedang tantrum Kemudian Dengan teknik Yang sudah kita ajarkan Misalkan dipeluk Dari belakang Karena usia anak-anak Dan dipegang tangannya Ternyata Kepalanya masih bebas Sehingga Kepalanya itu Nyenduh ke daerah Gigi Gigi tiga itu Lepas rontok Seperti itu Saking dasyatnya Dan itu mungkin Yang trauma Yang sangat mendalam Tapi itu Dengan Tadi panggilan jiwa Bagi dia Bagi suatu tantangan Kayaknya saya digigit Di cakar Baju rontok Kancingnya Kemudian Berapa bulannya Lu saya kena tonjok Daerah mata Seperti di gebugi maling Dan Sebelum orang tau Minta maaf Saya sudah Maafkan Yang sudah Sudah kita Sudah tantangan Kita seorang guru Anak-anak khusus Dan itu memang risiko Dan memang Sudah kita ini kan Dan tidak hanya Sekali dua kali Sama ketika Sedang tantrum Itu kita pegang Yang ada teknik-teknik tertentu Tetap Kita sebagai terapis Yang sudah puluhan tahun pun Tetap ada celah-celah Yang kadang-kadang kita Kecurian Begitu tangan Kena masuk ke mulut Digigit Kayak makan daging mentah Dan daging saya koyak Bet putih Ini semestinya dijahit sebetulnya Cuman Alhamdulillah Alhamdulillah dengan izin Allah Tidak paling dijahit Hanya membekas saja Kayak gigitan Kerkut Misalnya cakar ya Dicakar digitu dari biasa Seperti ini dia Sudah gini digigit Masuk ke mulut Digigit Kerkut Kita kan terapi sudah tahu Cara menguncinya Dari rahang Dikunci tegang Ditekan rahangnya Akan dilepas Kalau kita ditarik Koyak pasti Seperti itu Panik juga Pada saat menangani anak tantrum Dan itu Tidak hanya berkebutuhan khusus Karena anak-anak tipikal Juga bisa tantrum Marah yang ledak-ledak Dan dia tidak terkontrol Dan terjadi pada anak-anak ABK itu dua kali lipat Kalau lagi marahnya Lebih dahsyat lagi Kalau yang sudah gede tadi Seperti kasus Yang kaya si Ananda Zaidan Itu kalau Ngamuk kami membutuhkan Empat orang Pasti badannya gede banget Pegang kaki satu Pegang dua orang ya Satu Terus tangannya Kemudian kita Ketika Tantrum Itu kalau samin nyebutnya Kayak kasetan Jadi kita kadang-kadang Seorang terapis Bantu dengan Zikir dan Ayat-yatru Ya tentunya ya Kita berikan Ayat-yatru lah Dengan sederhana ya Agar kita pun Tidak terpancing Dengan emosi anak-anak ini Karena tonjuk Kadang-kadang Marah juga kan Tapi memang harus sabar Ya makanya Jadi seorang terapis Atau guru Anak berkutuan susu Sarat yang utama Sabar itu Menduduki peringkat yang pertama Sabar Setelah itu Dia mau belajar Lalu Dia mau tangtangan Tangtangan yang luar biasa ya Tangtangan tadi Diserang Dipukul Berbagai macam tadi Misalnya Kita dipanggu Lagi diajari Buang hari besar Buang hari kecil Berarti kalau Dikencingi Mohon maafnya Di buang hari besar Sudah pernah Itu sesuatu yang Hampir rutin ya Bisa di awal-awal Biasanya Terjadi pada anak-anak Yang ketika awal Kan tentunya Akan keluar dari zona nyaman Itu sesuatu yang Tidak 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 Butuh proses yang sangat dalam Sehingga dia Pinter Ketika dengan menangis Anak ini Tidak mempan Maka dia akan Dengan cara yang lain Biasanya ketika dipanggu Buang hari besar Buang hari kecil Bahkan Ketika nangis Tidak mau Masukan jarinya Dimuntahkan Masya Allah Ujian besar Bagi para Tidak hanya guru-gurunya Nanti guru orang tua Mungkin insya Allah Kalau misalkan ada yang Bisa menjadikan Ini ya Oke Oke pak kita tahan dulu Pak kita rehat dulu Insya Allah nanti kita akan lanjut kembali Nah pemirsa dimanapun anda berada Jangan kemana-mana Karena setelah yang berikut ini Kita akan lanjut ngobrol lagi Bagaimana tips-tipsnya Untuk menghadapi Anak-anak autis Yang mungkin Di daerah kita Atau tetangga kita Saudara kita Mungkin ada Mungkin bisa Tontonan ini Ataupun tayangan ini Bisa menjadi Reflexi Edukasi Buat kita semua Untuk itu jangan kemana-mana Tetap di Muslim Inspiratif Pemirsa kita kembali lagi Di Muslim Inspiratif Ya Masih kita ngobrol Bersama Pak Tri Ini adalah seorang Bisa saya katakan Dokter lah Yang mungkin Guru berkebutuhan khusus Guru ya Walaupun disini sebutannya Guru berkebutuhan khusus Saya basic dari Konselor untuk anak-anak Jadi bisa konsultan Anak berkebutuhan khusus Ada beberapa tempat terapi Yang Tibiren Dan ini Alhamdulillah saya di Amanah jadi konsultan Tapi sebenarnya pak Kita lanjut lagi nih Ngobrol pak Untuk Biaya sendiri Sebenarnya untuk Merawat Anak-anak kebutuhan khusus ini Apakah biayanya cukup mahal Atau sebenarnya ya pada dasarnya Bisa aja seperti Sekolah biasa pada umumnya Atau bagaimana Seperti diungkapkan pada Orang-orang tua ya Masya Allah Jadi ujian terbesar Dan terberat Bagi para orang tua Yang memiliki anak Kebutuhan khusus itu Selain ujian mental Dan ujian keimanan Juga pada Allah Sunat Allah ya Gitu Jadi ujian Dan antaranya Tentang biaya Jadi untuk biaya Terapi Anak-anak berkebutuhan khusus itu Seperti bagikan Mengkuliahkan Kedokteran Masa Allah Sudah dapat Bisa digambarkan ya Masa Allah ya Kalau sudah bisa Bacara kedokteran Atau bisa Bila orang tua Bila sendiri Untuk terapi Anak saya Patri bisa beli Bisa beli mobil Alphard Benar sih Nominal mungkin Tidak perlu sebutkan Mungkin ya Supaya Beliau-beliau Pak yang punya Anak berkebutuhan khusus Di Home Auto Center ini Kita sangat menghargai Beliau-beliau Yang punya anak Seperti ini Kemudian Mari kita cari Solusi bersama Yang terpenting Bukan Jangan melihat Bayayanya Jangan melihat Kesulitannya Tapi ayo Mari Ketika para orang tua Yang punya anak-anak Berkebutuhan khusus Dan mengunjungi Dan datang Ke Home Auto Center itu Mari kita duduk bersama Mencari Solusi yang terbaik Untuk putra-putri Dan buah hati Anda Kalau memang tidak Sanggup untuk Sepekan lima kali Tentunya Bisa ambil Sepekan satu kali Atau sepekan dua kali Atau mungkin Sekedar konsultasi juga Silahkan Anda Konsultasi Alhamdulillah Kita di Home Auto Center Terbuka banget Walaupun kadang Dibuat di hari Ahan Atau buat janji Setelah kita selalu terbuka Dan itu gratis Kita berikan Silahkan para orang tua Manfaatkan Momen-momen ini Karena beberapa Profesional dan kawan-kawan saya Untuk sampai konsultasi itu Berbiaya besar Jadi sangat-sangat terbuka Silahkan para orang tua Yang dimanapun Anda Berada Yang mungkin mendengarkan Salam TV Dan ini Alhamdulillah Salam TV menjadi Wasilah untuk Menyebarkan informasi Dan ini informasi Yang sangat berharga sekali Karena Di masyarakat Anak berkebutuhan khususus ini Masih dilebeli negatif Bahkan tadi yang Seperti Akhi Sampaikan ya Dipasung Atau mungkin Kurung di kamar Seperti Cukup diberikan makan Dan dia berperilaku Seperti binatang Masya Allah Tapi pada dasarnya Mereka juga manusia Beneran Jadi Di sinilah Di homotis Setelah kami bahasanya Sekolahnya untuk Manusia dan Memanusiakan manusia Bahasanya Dalam banget ya Masya Allah Ya begitu datang dulu Ada antara makan Dan tidak Beliau konsultasi Dengan dokter Kejiwaan Kemudian dokter jiwa Itu Dirucuk ke tempat Homotisenter Dan Alhamdulillah kami tangani Singkat cerita Dengan kondisi yang Bapak seperti Akhirnya kita Dengan sukarela Pak Saya sudah mengantui Bapak Jadi sebaiknya Izin-izinkan Saya Bahasa kaminya Titipkan anak Bapak saya adopsi disini Bapak konsentrasi Cari nafkah Tidak hanya itu ujiannya Beliau juga Merawat Ibunya Yang sudah pikun Dengan usia 90 tahun lebih Masya Allah Ujian sangat besar Dan saya bisa merasakan itu Mengurusin orang tuanya Dan punya anak seperti ini Dengan single parent ya Yang beliau Harus bekerja di ladang Dan ninggalkan anak Dan ibunya Yang ada di tengah Tengah-tengah ladang Yang membuat seperti Kayak kandang Kalau bahasa saya Dan disitu dia masak Disitu tidur Dan anaknya buang air besar Buang air cel Disitu juga Dan hanya petak Petak dari pakai Kayu-kayu bilik aja Gitu Kalau kita masuk Saya yakin orang-orang Tidak akan sanggup Dengan bau yang Namanya gitu Seperti di kandang Ya Seperti itu Masya Allah Sampai seperti itu pengalaman Masya Allah Buar bisa Tapi tadi Sepanjang saya lihat Pasien Kebanyakan namanya Pasiennya yang Ada itu laki-laki Pak ya Nah Dari Tandemelai Kita rujukan ke WHO Bahwasannya WHO memiliki Statistik Setiap Bayi lahir Menurut Statistik yang terbarunya Setelah Tidak salah Baca kemarin 10 bayi lahir Satu berkebutuhan khusus Yang di Antara kebutuhan khususnya Nanti Empat Empat Banding Satu Empat Laki-laki Satu Perempuan Kasus yang Biasanya Memang ini Apakah memang ada Perbedaan Daya kembang Atau mungkin Daya tahan tubuh Antara laki-laki Dengan perempuan Menurut kalangan medis Gen perempuan itu Gen wanita Itu lebih Tahan Terhadap Serangan virus Dan penyakit Menurut Risetnya Jadi Akhirnya Memang kebanyakan Kita laki-laki Lebih rentan Terutama Banyak kita Para Suami itu Lebih meninggal duluan Daripada Masya Allah Jadi Suatu kasus Yang memang Masya Allah Jadi memang Riset itu Memang secara Ini kita Akui lah Suatu riset Tadi kembali Kembali takdir Kepada Allah Tapi itulah Yang ada Riset Misalnya Pendeliti Dan itu Empat Banding Satu Tapi biasanya Kalau ada Satu Anak perempuan Yang berkebutuhan Kursus Itu biasanya Kasusnya Lebih berat Artinya memang Istilahnya Penyakit Kalau seandainya Itu adalah Sebuah penyakit Berarti penyakitnya Itu lebih kuat Lebih berat Lagi betul Misalkan Sudah tidak hanya Istilahnya Kamal Kami didiagnosa Tentang anak Berkebutuhan Itu ada Namanya Sindrom Helen Keller Tidak hanya Autis Tapi dia juga Ada Apa Istilahnya Diagnosa lain Seperti Dia tuli Dia juga Tunarungu Itu Untuk menyebutkan Satu Istilah Selain dia Autis Dia juga Perkebutuhan Yang lainnya Sindrom Helen Keller Kemudian Untuk Suka dukanya Sebenarnya Jadi seorang Guru Ini Mungkin bisa Disampaikan Sebagai Pengalaman Berharga Dari Bapak sendiri Jadi Awalnya Saya ketika Kuliah Di Apatul Diberikan Satu materi Tentang Psikologi Anak Jadi Akhirnya Membahas Tentang Psikologi Anak Berkebutuhan Khusus Jadi Masya Allah Allah Ciptakan Anak-anak Dengan Tipikal Tangan Dan Kakinya Utuh Kemudian Wajahnya Tampan Lalu Disertai Dengan Dia Ceria Cerda Ceria Dan Bisa Lari sana Lari sini Panggil Umi Panggil Abi Minta Jajan Minta Minum Ternyata Allah Ciptakan Juga Anak Yang Kita Kategorikan Berkebutuhan Khusus Jadi Menarik Buat Saya Menarik Buat Saya Dan Begitu Saya Tamat Di Pendidikan Anak Saya Langsung Terjun Di Bidang Sekolah Luar Biasa Yang Di Sana Berkecimung Juga Dengan Anak Berbagai Macam Berkebutuhan Khususus Ada Yang Cacap Pisik Ada Yang Buta Ada Yang Tuli Ada Dan Saya Merasa Di Tengah Tengah Mereka Suatu Kayak Tang Tangan Dan Saya Merasa Saya Harus Belajar Lebih Dari Guru Yang Kalau Ngajar Anak Tipik Kita Paham Ya Ayah Anak Bagus Duduk Tapi Anak Dengan Berkebutuhan Khususus Ini Yang Pernah Saya Rasakan Dukanya Ketika Saya Begitu Ngajar Saya Diberikan Amanah Jadi Wali Kelas Di Kelas Satu Ngajar Empat Anak Berkebutuhan Khusus Itu Ngajar Satu Jam Itu Bagaikan Saya Rasakan Itu Dukanya Seperti Ngajar Satu Tahun Satu Larisan Satu Berantem Satu Cakar Satu Berak Masya Allah Luar Biasa Ujian Saya Rasakan Itu Jadi Kapan Satu Jam Kapan Selesainya Jadi Masya Allah Berkecil Ada Disitu Ternyata Luar Biasa Makanya Sekarang Sudah Mulai Perubahan Perubahan Kita Lihat Di Homo Auticenter Satu Guru Satu Anakan Satu Anak Satu Kelas Satu Alat Alat Terapi Bahkan Ada yang Memungkinkan Satu Anak Itu Didampingi Dua Guru Anak Dengan Hyperaktivity Itu Tidak Mungkin Akan Terkejari Belajar Dia Larisan Sini Jadi Ada Asisten Ko Asisten Yang Pemegangin Kemudian Yang Senangnya Saya Bisa Belajar Lebih Terus Update Ilmu Mungkin Kalau Kita Menghadapan Aktivikal Tidak Seperti Kita Ngajarin Anak Berkubutan Khusus Yang Selalu Update Ilmu Dimana Ilmu Perkembangan Zaman Juga Seperti Zaman Zaman Saya Tahun 2000 Itu Pendekatannya Dengan Terapi Perilaku Bia Fior Analisis Sekarang Sudah Lebih Sempurna Lagi Fior Analisis Perbal Bia Itu Penyempurnaan Dulu Kita Ngajarin Harus Tegas Galak Dan Kita Ngajarin Seperti Robot Orang Bilang Kalau Bahasa Kami Kawan Terapis Di Seluruh Indonesia Kemudian Sekarang Yang Verbal Behavior Itu Yang Influencer Jadi Natural Mungkin Kalau Dulu Kita Ngajarin Pegang Tangan Agak Kencang Kalau Sekarang Sudah Natural Pegang Tangan Mana Ya Tangan Kalau Tidak Kita Prom Kalau Dulu Kalau Tidak Kita Agak Galak Karena Memang Metode Aba Ini Tegas Tega Dan Konsisten Tega Karena Memang Anak-anak Ini kan Memang Bisa Cari Cerah Kita Gurunya Dampakan Para Orang Tua Ketika Memiliki Anak Seperti Akan Dicari Celah Celah Misalkan Kalau Tidak Dipenuhi Kebutuhannya Dia Akan Nangis Tantrum Itu Yang Kelemahan Para Orang Tua Dan Kita Para Guru Yang Dengan Memahami Terapi Perilaku Itu Kita Akan Tau Titik Mana Dia Kita Masuk Materi Belajar Ada Enggak Pengalaman Menghadapi Anak Autis Yang Mungkin Paling Berkesan Bagi Bapak Sampai Sekarang Kesan Yang Negatif Dan Kesan Positif Kesan Positif Adalah Saya Pernah Menemukan Anak Dengan Kecerdasannya Talented Talented Itu Bahasa Mungkin Para Kawan-kawan Terapis Yang Dia Mampu Memiliki Seperti Foto Grafik Memori Ketika Membaca Al-Quran Maka Ketika Dibaca Satu Halaman Itu Seperti Foto Tutup Langsung Baca Bisa Bisa Ada 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 Alhamdulillah 30 Sudah Hafal Anak Autis Hafiz Iya Al-Quran Masya Allah Dan dia Memiliki gambar Cita-cita jadi ustad Dan insya Allah Kapan-apan ada waktu Salam TV bisa menjadi Jembatan Untuk Mengekspos Anak-anak Berkebutuhan khusus Yang memiliki Talented Dan beberapa Ini Dan Semoga Menjadi inspirasi Para orang tua Yang memiliki Anak Berkebutuhan khusus Termotivasi Bisa kok Saya tertarik Masya Allah Masya Allah Ada yang seperti itu Kalau yang kesan Perasaan dapat penyarangan ini adalah Orang tua yang Overprotective Dimana ketika Anaknya Habis belajar Misalkan namanya Anak-anak Laki-laki Sering Mungkin lari Atau kepentok Kemudian Membiru Di mana Di kaki Atau kadang di tangan Itu satu yang biasa Bagi kita Orang tua Tapi orang tua Yang berprotective Dan mungkin Belum Masih Di mana Pasal Daniel Itu Pasal penolakan Punya anak Seperti ini Sehingga Kekecewaannya Kekesalanan itu Akan dilemparkan Kepada orang lain Kepada guru-guru Kepada pasangan hidup Kepada profesional Dan saya pernah Mendapatkan itu Di antaranya Begitu pulang Langsung dipermasalahkan Akhirnya Anak saya kenapa ini Kok dapat kekerasan Gini Saya belum bukan kekerasan Jadi main bersama-sama Saya gak terima ini Saya bisa polisikan Patri Saya bisa Saya tuntut ke pengadilan Sampai seperti itu Mengancam beliau Namanya anak-anak Selama bukan Bukan cedranya Memang tangannya hilang Satu atau apa Memang Karena kan Karena guru kami Atau mungkin Saya akal Kekecewaan Silahkan Kalau itu Saya akan bersedia Dan besar hati Silahkan Tuntut Tantang tua Seperti apa Tapi hanya Sekedar itu aja Beliau Sampai-sampai Saya tidak bisa tidur Dengan diberikan Diancam Mau dipolisikan Diancam Mau dituntut Dituntut Sampai seperti itu Masya Allah Oke mungkin terakhir Pak Mungkin ada Salah satu Mungkin pemirsa kita Yang memiliki Anak otis Mungkin nasihatnya Pak Tips-tipsnya Untuk menghadapi Anak-anak otis Bagaimana Terakhir Pak Silahkan Masya Allah Punya anak berkutuan khusus Itu suatu ujian Yang Luar biasa Selalu Akan meneteskan air mata Di setiap konsultasi Dengan saya Dan itu Akan terurai Mata secara Tidak tersengaja Pasti akan terurai Karena dimana Perjuangan Membesarkan anak berkutuan Ke sini Butuh perjuangan Yang sangat Panjang Dan melelahkan Dan bahkan Tidak hanya itu Menguras pikiran Tenaga Mental Dan bahkan Sisi-sisi keimanan Kita akan Diuji Allah-Allah Yang Masya Allah Dalam sisi keimanan Kadang-kadang Kita kehabisan berfikir Akhirnya Pergi ke Dukun Atau ke orang-orang pintar Untuk mengobati Anak yang berkutuan khusus Padahal secara Alamiah Anak-anak ini Berkutuan khusus Ini anak-anak Yang mengalami Gangguan neurologis Terutama yang Autis Memang dia tertawa sendiri Memang dia Kadang-kadang Marah tanpa sebab Tapi bukan itu Bukan dikarenakan Non-medis Dengan Misalkan dengan Adanya sesuatu yang Ada jin atau apanya Tidak Karena beberapa kawan-kawan Peru'yah juga Meru'yah anak autis Ketawa-ketawa Dia sampai Berjam-jam Tidak ada reaksi apa-apa Secara gangguan Anak dengan autisem Itu gangguan neurologis Yang secara ilmiah Juga ada keracunan Logam berat di daerah Otak susunan secara pusatnya Kemudian para orang tua Dimanapun anda berada Jangan putus asa Selalu Pasti Allah berikan Suatu ujian Sebagaimana firman Allah Sunnah ta'ala Dibalik kesulitan Pasti ada kemudahan Yang Allah akan janjikan Dan semoga Di Hoham Autisenter ini Mari bersama-sama Kita akan berikan Kemudahan-kemudahan Dari biaya Yang berat Besar sekali Dan kita coba Cari solusi yang terbaik Sampai orang tua itu Mampu bisa mendidiknya Kalau memang tidak mampu Ayo Para orang tua Bisa menjadi Guru yang terbaik Dan kita bisa bimbing Dan kita bisa edukasi Dan kita bisa Seperti Yang saya pegangnya Ada kurikulum Untuk ajar anak berkuan khusus Jadi Sederhana Misalkan Contohnya Sederhana Misalkan Sangat sederhana banget Ada level tertentu Yang memang Kita ajarkan Yang sederhana Dan itu orang tua Bisa pelajari Selanjutnya Ujian beratnya lagi Di antaranya Kalaupun Ini Adalah Ujian Allah Subhanahu wa ta'ala Tentunya Jawab dengan keimanan Ketika Kita dibahamani Anak berkuan khusus Tentunya juga Bukan Bukan tanpa sebab Tentunya Bisa jadi Allah berikan Mungkin dari Ujian dari solat beliau Sudah diterima Belum tentu diterima oleh sunat Dari ujian solat Dari puasa Dari zakat Mungkin beliau haji Mungkin Tapi belum Allah terima Dengan diberikan ujian Anak berkuan khusus Tentunya Ini akan bisa menjadi Ujian yang Menjadi nilai plus Buat para orang Dan akan meninggikan Derajat Bagi orang tua Kemudian tentunya Bagi orang tua Yang belum bisa Menerima takdir Tentunya Anak-anak ini Juga tidak ingin Dilahirkan Seperti ini Sama Orang tua juga Tidak ingin Punya anak yang seperti Tapi itu Kembali lagi Dengan keimanan Kepada Allah Kita diditipi Amanah yang Besar dan amanah Yang sangat berat Sebetulnya Tapi insya Allah Dengan diganding Beberapa tempat Ya kayak Humatisenter Atau ahli-ahli Yang di bidang ini Mari kita sama-sama Mencari solusi yang terbaik Masya Allah pasti ada solusinya Masya Allah Terima kasih Pak Waktu kita sudah habis Di kesempatan kali ini Dan terima kasih Sudah memberikan waktunya Untuk sharing Ngobrol Berbagi ilmu Kepada pemirsa-pemirsa kita Yang menyaksikan ini Semoga Ya bisa terus Diberikan Allah Kesabaran kepada Bapak Dan moga tim yang lainnya Dan semoga saja Makin sukses Amin Nah pemirsa dimanapun Anda Berada sampai disini dulu Perjumpaan kita Sampai jumpa di episode berikutnya Dan semoga bermanfaat Tayangan ini Dan semoga saja Ankim Semoga terinspirasi Dari Perjuangan Patri Dalam Mendidik Dalam menjadi guru Untuk anak-anak Otis Amin Itu dengan Subhanak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh